Halo selamat pagi pendengar dimanapun anda berada kembali Power Breakfast hadir untuk anda Senin pagi ini dan narasumber kita Ketua DPD RI Pak Nyala Mataliti sudah ada di samping saya dan nanti saya akan berbincang dengan beliau banyak hal diantaranya soal selain kesibukannya di DPD juga pencalonannya di PSSI seperti apa persiapan yang sudah beliau lakukan saya langsung sapa Assalamualaikum Pak Nyala, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, baik-baik Baik-baik, Alhamdulillah Saya dengar masih puasa Pak sekarang Pak Masih? Masih, setiap hari puasa atau? Enggak, puasa Daud saja Puasa Daud, jadi sehari puasa, sehari enggak Sehari puasa, sehari enggak Baik, aktivitasnya kan begitu pada Pak, saya lihat Pak Iya, enggak apa-apa, biasa sudah Sudah biasa Sejak tahun 99 ya Sejak tahun 99 Sejarah 23 tahun Tumir Pak enggak pegang tasbih Pak biasanya kemana-mana? Gitu? Ada ya? Pak Nyalai luar biasa Karena sangat konsisten Dan beberapa kali saya lihat Berkunjung ke pesantren-pesantren gitu Iya Memang sudah tradisi seperti itu Iya, kalau pas lagi reses Kita lagi mampir-mampir Lebih dekat ke Kiai-Kiai gitu ya Pak? Iya, kita mau dekat sama Kiai Mau dekat sama siapa Oke, jadi memang Perlu juga ya Nasihat atau apa dari Kiai-Kiai gitu ya Pak? Oke, selain Kiai Kemarin juga saya lihat ke kerajaan-kerajaan Pak Oh iya Ketemu dengan Sultan-Sultan Sultan-Kerajaan ya Pesan apa sih Pak yang ingin Pak Nyalai sampaikan Ketika bertemu dengan Kiai dan Santri Juga para Raja-Raja dan Sultan Ya, pada prinsipnya itu kita selalu Mengingat Kalau sudah Kiai ya Kita mengingat Bagaimana Cara kita hidup yang betul Bagaimana kita berkaul Harus bagaimana ya Kita harus banyak kumpul sama Kiai Kalau sama kerajaan-kerajaan Sertanan Nusantara ya kita Ini kan salah satu kearifan lokal kita ya Yang harus kita Apa namanya Lindungi Lindungi Supaya Ini bisa Ada sepanjang masa Karena akhir-akhir ini Saya melihat sudah Banyak dilupakan Sejak amandemen 99 sampai 2002 Itu sudah tidak ada lagi yang namanya Kerajaan Nusantara-Nusantara Di dalam Berproses Jadi sudah dilupakan Semuanya hanya partai politik Padahal Kemerdekaan kita itu Justru Dari Kemerdekaan ini Itu sudah dilupakan Dan ini harus kita kembali Munculkan Makanya akhir-akhir ini Saya selalu Keliling Keseluruh 34 provinsi Dan sudah lebih 300 kabupaten kota Yang saya ajak Bagaimana kita Kenapa kita harus kembali kepada Ud. 1945 Sesuai dengan Asli Yang kemudian kita adenduk Nah saya mengajak itu semua Supaya Kita ini Pemilihan presiden Sudah waktunya Di MPR Sudah tidak usah lagi kepada Pemilihan presiden Langsung Seperti ini Yang ala liberal Ini kan seharusnya Bukan Bukan Maunya Memimpin Bangsa negeri Apa Para 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 Pendiri Bangsa kita Ini kan Pahunya para Liberal-liberal ini Ini sudah harusnya kita hapus Jadi dalam rangka Sosialisasi Ya Seberapa penting sih Pak Pemilihan presiden Harus dikebalikan Mekanisme Seperti Udah-udah Sebelum di Revisi ya Sangat penting Sangat penting Kenapa Ya Karena Kalau sekarang Kita memilih presiden Hanya Gara-gara Hasil Amendement 2002 Ini Semua yang bisa Terlibat menjadi Calon presiden itu Hanya dari Parti politik Betul Padahal Di dalam Undang-Undang Sepertima Semua warga negara Indonesia Saya punya hak Untuk dipilih Dan memilih Termasuk saya Lah kalau saya Tidak berpartai politik Apakah saya tidak Bisa menyerangkan presiden Nyatanya memang Gak bisa Jadi sebetulnya Lebih ke Keprihatiran Pak Nyalah Karena Sekarang hak politik Iya Dibatasi Hanya Diburikan Kepada Partai politik Sedangkan Partai politik Kita tahu Bukan partai politik lagi Yang menentukan Ketua umum Iya kan Akhirnya Kita Tidak bisa Memilih Bangsa Pemimpin Bangsa Yang sesuai dengan Hati nurani Rakyat Indonesia Nah yang dilakukan Pak Nyalah ini Karena Pak Nyalah Akhirnya gak bisa Mencalonkan diri Sebagai presiden Atau karena Dorongan harus Dikembalikan nih Undang-Undang Dasar 45 Ke hitohnya Kira-kira begitu Ya Bukan perkara Bisa atau tidak bisa Tapi memang Kita harus Kesana Dan sudah Waktunya Kalau kita Pikir Presiden Soekarno itu Tidak pernah Selalu Mengatakan Jalan kita Berkibat kepada Barat Jalan kita Berkibat kepada Timur Maksudnya Apa Ya kita harus Punya Demokrasi sendiri Ya demokrasi Pancasila itu Kalau kita Kembali ke sana Ya akibatnya Bangsa kita Tidak maju-maju Bicara soal Soekarno Saya masuk ke sini Ada Poster Pak Soekarno Besar Memang Sebagai apa ya Semangat spirit Atau Ya Kita Punya Semangat yang Perlu kita tiru Beliau Nasionalismenya Ya Yang kembali ke Harkat martabat Bangsa itu Harus Jadi sekarang sudah Sangat jauh Melenjangnya Pak Demokrasi Demokrasi yang Sekarang kita Jalan itu Sudah Melenjang dari Sudah melenjang Begitu masuk Di amandemen 1999 sampai 2002 itu Sudah Undang-undang dasar itu Dirubah 95% 95% Empat kali Empat kali Perubahan Yang terakhir Malah Majelis Permusyaratan Rakyat yang Sebagai lembaga Tertinggi Itu diturunkan Dari lembaga Tinggi negara Coba bagaimana Kan sayang Jadi memang Sengaja digembosin Ada titipan-titipan Tangan asing Yang ikut Mengatur Mengatur Dan itu harus Dilawan Harus kita kembalikan Lagi sekarang Ini kan Bukan pekerjaan Yang mudah Pak Tidak Artinya Pak Nyalah juga Rasanya harus banyak Juga menggandung Banyak orang Oh iya Dengan visi yang sama Memang Dan ini sudah dikumandangkan Sejak dulu Sejak tahun 2002 Sudah di Waktu itu Sistemnya Kajian ulang Kembali Berat-berat Itu sejak TNI Polri Sudah Banyak Sampai sekarang Jadi Pak Nyalah juga sekarang Mengkaji lagi Atau Oh sudah Saya sudah Kembali Kita sudah harus kembali Bukan mengkaji lagi Apanya mau dikaji Kita sudah tahu kok kajiannya Kita harus kembali Saya pun juga ditendang Sama anggota DPD Karena Adanya DPD ini kan Karena adanya Amandemen Iya Iya kan Banyak yang gak Tersuju Tapi ya Masa kita mau mikirin Diri kita sendiri Masa kita tidak mau mikirin Bagaimana bangsa kita ke depan Anak cucu kita bagaimana Oke Kalau untuk Kepentingan bahwa DPD itu Harus Ada Bisa Kita Gabung Kita sebagai Kita sebagai Orang independen Kan punya hak kita Dibilis sama rakyat Sudah dibilih sama rakyat Iya Tinggal Kamarnya dimana Ya kamarnya harus bersatu Sama Sebagai DPR Kan DPR ini kan ada Dari partai politik Betul Ada juga perorangan Kalau gak ada ya kita buatkan Sebagai perorangan Ada DPR Partai politik Ada DPR Perorangan Perorangan Ada dua fraksi di sana Oke Nah itu yang juga Pak Nyalah sampaikan ketika Berkunjung ke pesantren-pesantren Atau ke Iya kemana-mana Paling gak saya memantik Mereka untuk Menggugah kembali Mengingatkan kembali Mendukung Kegiatan kami Apa Pak Yang paling prinsip banget Yang kemudian Ini gak bener nih Dari Perubahan undang-undang Yang empat kali dilakukan Misalnya soal Saratan calonan Presiden misalnya Yang pasti sudah Udah-udah Satu-atu Yang asli Itu kan jelas Bahwa Warga negara Indonesia Asli Itu kan dirubah Ada aslinya Yang aslinya ya Iya dirubah Warga negara Indonesia Oh jadi gak ada aslinya Sekarang gak ada aslinya Sekarang aslinya dibuang Jadi kalau warga negara Itu sudah pasti Kalau sudah bilang asli ya Berarti kan sudah jelas Kalau sekarang kan ngambang Iya Hanya warga negara Indonesia Saja ya Jadi siapapun yang punya paspor Siapapun punya KTP Indonesia KTP Indonesia Warga negara Indonesia Itu harus Harus kesana Kemudian belum lagi Masih banyak lah Kalau dipikir Pasal 33 Kita Yang Bumi Harta Bumi kekayaan kita ini Harusnya kan dikelola Sama kita sendiri Betul Sekarang sudah Dilepas Begitu aja Ini gagasan Panyalah Kayaknya banyak musuhnya Oh pasti Sayang Saya gak ada Apa namanya Soal musuh Apa tidak Itu tergantung mereka Saya bisa berpendapat Mereka juga bisa berpendapat Nah sekarang Kita bicara soal kebenaran Kalau kita bicara soal kebenaran Ya Masa kita harus Ngikuti yang salah Kalau orang Ngikuti banyak yang Ngikuti yang salah Karena dia gak tau Makanya kita harus Kasih tau Buktinya Sekarang sudah Menguandang kan Sudah banyak ini Yang bikin FGD FGD yang minta kembali Kepada Udah-udah 145 Yang asli Yang asli Sekarang kan sudah banyak ini Iya Kemarin-kemarin kan masih Reduk ya Iya Padahal itu sudah disuarakan Sejak tahun 2002 Nah itu apa Pak Indikasi yang Kemudian Menggugah orang Untuk kembali ke sana Apakah karena demokrasi Yang selama ini Sudah berjalan Pasal reformasi Gagal misalnya Iya memang gagal Kalau reformasinya berhasil Tapi ini kan bukan Jamannya reformasi Jadi ingat ya Jangan membawa Reformasi itu Di 99 sampai 2002 Itu bukan reformasi Masa reformasi itu Sejak jamannya Habibi Di 98 Sampai di Pertengahan 99 Itu reformasi Yang direformasi apa Disitu ada TAP MPR nomor 13 Tahun 2018 Tahun 1998 TAP 13 Tahun 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 1998 TAP MPR 1998 Itu yang Isinya Membatasi Presiden RI Dia Dapat Hanya di PD Satu kali saja Jadi Kalau terus ada orang Mengatakan Bahwa ini Supaya Pak Hartut Dijekal Sampai bertahun-tahun Itu sudah Sudah dibatasi Sama Pak Zaman Habibi di TAP MPR nomor 13 Nah Di 1999 Sampai 2002 Ini Ini yang saya katakan Ini pengkhianatan Konstitusi Disini yang banyak Dirubah Undang-Undang Naksat Partiba Sampai di Contoh 2002 Itu 95% Itu dari Prof Kailan Hasil Surveynya Prof Kailan Sama Sofren Dari Jogja Dari Jogja Nah Ini Pada saat itu Orang kurang paham Sekarang sudah mulai paham Nah Mau didiamin Apalagi situasi sekarang Coba Kita ini Diadu domba Agama ini Diadu sama agama ini Yang Islam Mayoritas Bisa diatur Sama minoritas Selalu sedika lain Sama minoritas Kayak gini-gini Mana bisa Ini gak boleh ada Coba jamannya Undang-Undang Naksat Partiba yang ngasih Gak ada kita Guyup Yang minoritas Dirindungi Sama mayoritas Kita semua bersatu Sama-sama Melihargai Sama-sama Tapi sekarang Coba diadu domba Adanya baser Adanya begini Ini sebuah Kemudian demokrasi Karena Di belakang tadi Baik Ini PR Pak Nyala Berat sekali Rasanya Dan Butuh waktu yang cukup panjang Nah sekarang yang lagi hangat Soal pencalonan Pak Nyala Di PSSI Gak kapok Pak Kenapa harus kapok Kita kalau Kapok itu Kalau Saya Kata kapok itu Kan jerah Jerah itu Kalau kita sudah Berbuat jahat Kemudian Ketangkep Atau gimana Itu harus jerah Ya intinya Baru setobat lah Dan saya ini Kenapa harus kapok Saya ini Mau berbuat kebaikan Kok di PSSI Mau berbuat kebaikan Di PSSI Pak Bola Untuk memperluas Amal Ibadah saya Karena saya tahu Di PSSI ini banyak Yang gak betul Dan saya Sekaja Saya ingat sekali Pada saat saya tinggalkan PSSI Dalam keadaan yang Didolimi Kemudian saya Melihat Sudah sampai Mulai 2015 Sampai sekarang ini Tidak ada apa-apanya Di PSSI Masih bagus Di pegang Pak Iwan Bola Ya Masih ada prestasinya Dari Ranking yang 172 Jadi 179 Jadi 151 Masih bagus Tapi Kita punya Juara aja Belum Zaman saya 2013 Kita Juara AFF Bayangan saya 2013 itu Itu kalau kita Pegang terus Sekarang ini sudah juara Karena apa Dia masuk ke senior kan Tapi gak taunya sekarang Pada saat saya dicekal itu Kan berantakan semua Nah disinilah Saya masih merasa Punya hutang Untuk menyelesaikan Tugas-tugas saya Jadi untuk apa Saya kapok Oke Konsolidasi bagaimana Pak Untuk dukungan Pak Nyala Ya saya juga Tidak akan tinggal diam Konsolidasi jangan terus Tapi kan Saya kan bukan Tipikal-tipikal yang Harus tapil Hura-hura Senyap aja Pak ya Senyap Toto-totonya dirantik Pak menurut Pak Nyala Problem utama di PSS itu Apa sih Pak Sehingga Pak Nyala Harus Turun tangan lagi Untuk membenahi PSS Problem utama Yang paling utama Itu banyak orang Yang gak jujur Yang gak jujur Atau yang gak ngerti bola Tapi Cewek-cewek ingin Membenahi bola Kalau gak ngerti bola Ya pasti Ngerti lah Tapi yang ada Di dalam otaknya Otak kotor Gak jujur Kita tahu sebuah lah Yang dipikir Bagaimana cari keuntungan Siapa bola Uangnya banyak loh PSS ini Banyak uangnya Pak Banyak Nyopet sana Nyopet sini Gimana caranya Itu aja Otaknya itu Tapi sampai sekarang Belum punya kantor yang Permat Nah Ya itu Saya gak tahu Zaman saya Gak punya uang Tapi bisa bangun kantor Iya kan Bisa bangun kantor Dukungan utama Untuk Pak Nyala Maju Sebagai calon ketua PSS Dari mana saja Pak Oh banyak Yang pasti dari Jawa Timur Jawa Timur ya Sangat solid Pak Alhamdulillah solid Kalau kubu sebelah Mengaku sudah Mengantungi banyak voter Sampai 60 dan sebagainya Pak Nyala yakin Atau dia hanya 60 itu kan surat dukungan Surat dukungan Surat tertulis Tapi yang gak kelihatan Gak ada Yang gak kelihatan Nanti dipilih Coblos Iya kan Kalau cuma surat dukungan Saya cukup satu aja Tidak apa-apa Cukup satu Surat dukungan Yang penting saya jadi Kedua umum Bersesi Caranya bagaimana Pak Apanya caranya Caranya bagaimana Kan Kan ini Pak Dukungan Deklarasi dan sebagainya Biasanya Sinyalasinya seperti itu Pak Kalau Pak Nyala Kan memilih Senyap Begitu Pak Konsolidasi Senyap Gak muncul Tapi banyak orang Yang mengatakan Kalau mau calon Bersesi Uangnya banyak Lo harus beli Masih suara Dari ini Segala macem Sampai sekarang Masih terjadi atau gak Pak Dan Pak Nyala Siap gak dengan kondisi Kayak gitu Saya dari dulu Gak pernah bayar-bayar Saya gak pernah bayar Kalau saya menang Baru saya kasih uang Transport itu biasa Tapi kalau saya beli suara Saya Selalu jaga Jadi Di dalam Hadis itu kan ada Kalau ada orang Minta jabatan Itu suku tempeleng Buka kita katanya Ini bukan minta jabatan Mau beli jabatan Wah Begitu Ini apa Tuhan gak berkah Gak kasih berkah Sama kita Gak mau saya Jadi Niat tulus Membenahi sepak bola Iya Dan kita harus yakin lah Masa kita Keyakinan kita Dikalahkan sama uang Iya Pak Di PSS ini kan Ada orang-orang lama Ada orang-orang yang ingin Mempertahankan Ada pendatang baru Dan lain sebagainya Sebenarnya tujuannya Karena Pengen cawe-cawe Karena Tadi Pak Nyalah bilang Peluang-uang itu Banyak sekali Jadi orang yang gak jelas Atau apa juga Berusaha untuk Kesana Bagaimana Pak Nyalah Menghadapi orang-orang Model yang seperti ini Pak Lampang Ya kita minta fotornya Jangan dipilih lagi Itu maling-maling Sudah punya daftar ya Oh iya Kan fotor ini Pada tahu semua Siapa yang nakal Apa yang enggak Dan dia pernah jadi korban Rata-rata kan pernah jadi korban Kalau yang gak mau Nurut Nanti Dibugurkan Begini kan banyak Ini kan kelakuannya Semua ini kan Sudah tahu semua lah Kita Dulu Waktu Pak Iwan Bully aja Terpilih kan Sudah Banyak suara-suara Untuk jadi manajer tim Nas Harus bayar Yang mainkan siapa itu Ya mafia Yang kena siapa Pak Iwan Jadi ya harus Pas pada Kalau pengertian mafia Menurut Pak Nyalah itu Seperti apa sih Pak Apakah orang yang mengatur Dari luar Atau orang yang di dalam Macem-macem Mafia itu banyak Ada yang dari dalam Ada yang dari luar Wah Repot nih Kalau dua-duanya Oh iya Ada yang Nempel sama kita Gimana Nempel sama kita itu Maksudnya bagaimana Pak Ya kemana-mana Yang diikuti kita Tapi di Tahun-taunya di luar Dia ngatur-ngatur sendiri Jadi seolah-olah Orang berpikir Oh itu Orangnya Pak Nyalah itu Loyalis Pak Nyalah Bukan loyalis Kemana-mana sama saya Oke Ya seakan-akan Iya seakan-akan Kalau dia ngomong di luar itu Seakan-akan dari saya Iya Bahannya kayak gitu Itu kan Bahaya Makanya kalau saya Selalu 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 katakan Hati-hati Mereka orang dekat sama saya Saya ingatkan Jangan main-main Nah kalau Kumpul sebelah kan Sudah ada nih Ketua umum Calon ketua umumnya Kemudian calon wakil ketua umumnya Itu ya Sebutlah Pak Erick Sama Pak Mempora Zeno Dinamali Kalau Pak Nyalah nanti Duetnya dengan siapa Pak? Saya belum Nanti kita lalu Ngapain kita Sekarang kosong Biarin aja Ini kan Dia Naruh-naruh sekarang Karena Jualannya kan Mempora Sudah lah Santai aja Iya Kalau ada undangan Jadi pramuka dia Oh gitu ya Tepuk-tepukannya Di sana Senang Di sini Senang Jadi pramuka Jadi banyak voter-voter Yang dikumpulkan di Pulman itu Ya orang saya juga Itu orangnya Pak Mbak Nyalah juga Banyak orang saya Jadi nanti Ketika Waktunya tiba Jadi yang enak ini siapa? Kontraktornya Maklarnya Oh maklarnya Bawa sana Bawa sini giring Kayak sapi Dikiring sana Dikiring sini Maklarnya Pak Nyalah Tau juga ya Ya tau lah Masih di PSSI Atau udah enggak Pak? Ya masih di PSSI Yang bisa giring-giring Orang PSSI Iya Kan Maklarnya ini kan Mesti dapat untung kan Tau lah Saya gak mau ganggu Rezekinya dia Biar aja Mudah-mudahan Dari Tauhir Ngerti lah Oke baik Nah Pak Nyalah Ini terkait dengan Diskusi kita Pagi ini kan Banyak sekali Tanggapan yang sudah Masuk pertanyaan pendengar Saya bacakan ya Pak Nyalah Di antaranya dari Pak Samsu Bogor Nah maju terus Pak Nyalah Sebagai ketua umum PSSI Tetapi Indonesia harus juara Di Asia Pak Minimal ASEAN Saya dukung Pak Nyalah Kemudian Pak Nugroho Di Semarang Pak kalau bisa Kebijakan naturalisasi Ini dievaluasi Pak Karena kasihan Anak-anak yang sudah Latihan keras Pak Betul Saya kan punya program Dari awal Sudah kasih tau Kalau saya jadi ketua Bupu PSSI Ya saya sudah pengalaman Untuk tidak pernah Pakai naturalisasi 2013 itu Saya tidak pakai naturalisasi Jelas di 2013 itu Kita gak pakai naturalisasi Dan Alhamdulillah Kita juara AFF Nah sekarang Saya ditanya kemarin Saya bilang Saya tetap tidak Menggunakan naturalisasi Tapi Saya menghargai Kalau memang ada Orang dari Luar Yang mengaku Dia masih ada hubungan darah Dengan Indonesia Dan dia punya prestasi Dia mau membandonisasi Silahkan Saya terima Tapi ya tetap Ya Harus diuji dulu Sama Pemain-pemain kita yang lokal Dan saya tetap menghargai Pemain-pemain Kita Talenta-talenta kita Ini banyak Betul Pak Saya gak mau juga Terus Memprioritaskan Orang yang naturalisasi Gak boleh Gak bisa itu Itu Keinginan yang ingin Pak Nyalah tetap bawa Konsisten disitu Pak Saya tetap konsisten 2013 saya sudah begitu kok Apalagi sekarang Situasi kayak begini Sebetulnya Buktinya sekarang ini Ada notasiasi Gak pernah menang juga Iya kan Iya Jadi naturalisasi Sebetulnya Menguntungkan siapa sih Pak Ya gak tahu Menguntungkan siapa yang Siapa yang nyari Siapa yang nyari Siapa yang nyari Siapa yang untung Siapa yang beli Siapa yang untung Talenta-talenta kita Talenta-talenta kita yang disini Jangan hanya gara-gara Naturalisasi Akhirnya Terus Talenta-talenta kita yang Punya bakat terpendam ini Gak tergali Yang terpendam ini Tapi kalau dia Gak ada naturalisasi Kan dia akhirnya Otomatis Bergerak dia Dari dalam Dari dalam Jiwanya itu muncul Tergali Talenta-talenta Sebab bola ini Iya Karena kalau naturalisasi Mungkin rasa nasionalismenya Juga kurang ya Pak Ya bisa jadi Ya Pak Betul Bagaimana dia Begitu dia datang Sudah jadi Jadi yang sudah Dipuja-puja Iya Gak boleh ada itu Baik Selanjutnya Pak Andri Di Bandung Pak kalau sudah jadi Ketua umum PSSI Saya titip Pak Agar kompetisi Dibenahi Pak Terutama soal Supporter dan wasit Kemudian Bu Dina Di Jakarta Saya kecewa dengan Prestasi Timnas Dan kisruh PSSI Jadi tolong dipenahi Pak Insya Allah Pertanyaan memang Kita punya Punya konsep Untuk Pembinaan Masit Semua Dan konsep saya Timnas itu juga Sebetulnya Timnas kita ini Bagus Sintayong Sebetulnya bagus Iya Cuman Itu yang saya katakan Kurang sentuhan Spiritual Mungkin karena Dia bukan agama Islam Sehingga dia Tidak Tidak mau tahu Apabila sudah Waktu sholat Dia langgar gitu aja Waktu Jumatan Dia gak kasih Jumatan Orang suruh latihan terus Bagi Pemain gak Jumatan Nah kalau Nanti Saya terpilih Ya pasti Saya kasih tahu Kalau jam-jamnya sholat Dia harus berhenti Jamnya Jumatan Ya harus Jumatan Enggak boleh Enggak boleh didiamkan Enggak boleh disuruh latihan terus Akibatnya kan akhirnya Apes terus kita Gara-gara gitu Nah Pak Sebentar lagi kan Piala dunia Pak ya Kemudian orang Mencalonkan diri sebagai Calon ketua PSSI Dikait-kaitkan dengan itu Nah kalau panjalan bagaimana Pak? Saya banyak ditanya Dikira orang Saya mau Maju PSSI Karena Ada piala dunia Nanti yang nangani PSSI Ini duit gede Saya bilang Saya justru Saya gak mau nangani Saya masih menghargai Pak Iwan Bule Sebagai Mantan ketua umum Yang diganti Untuk melaksanakan Kelunjutannya Piala dunia ini Bersama Menpora Karena beliau kan sudah Sudah Berusaha Kan kalau kita bicara jujur Pak Iwan Bule ini kan Gak bisa Dihabisi Sampai di Bulan-bulan hari Sudah diturunkan Setengah jalan gitu Iya Kan harusnya Kenapa sih Kok gak di Akhir tahun Biarin tapi 2023 Akhir Baru KLB Iya Pasti kan karena ada Tangan-tangan jahil Tangan-tangan jahil yang Mau jatuhkan dia Supaya ini PSSI bisa Diambil alih Ya udah Nah dikiranya saya Ambisi situ Saya justru Saya akan Bersama pengurus ini Akan serahkan kepada Pak Iwan Bule Silahkan Pak Iwan Teruskan Sampai selesai Saya tetap akan Support Kalau diminta Iya Oke Jadi Komitmen itu Pak Pak Nyalaya Supaya Proses yang sudah Berjalan ini Tidak Gak bisa itu Saya tidak akan Ganggu Sepak bola di Indonesia Kan sudah mulai Menuju ke industri Kira-kira begitu ya Pak Nah Konsep nanti yang ditawarkan Pak Nyalaya Bagaimana Pak Untuk kemajuan Sepak bola di tanah air Ya memang Harus Kita harus banyak Kompetisi ya Terutama di Liga Amatir Liga Amatir Kalau di Liga 1 Ini sudah berjalan Kemudian Liga 2 Ini juga harus Kita pikirkan Yang dulu Satu operator Kita harus Pisahkan operatornya Supaya Mereka bisa Mendapatkan Nilai tambah Lebih besar Dibandingkan Kalau jadi satu Kalau Liga Amatir ini Itu saya Lebih cenderung Menggandengkan Dengan Aspro Itu memang Pembinaan Aspro Oh Aspro Oke Itu harus Harus Apa namanya Harus Konsentrasi penuh Aspro Dan Aspro Ini juga harus Ada anggarannya Untuk Melakukan Pembinaan Usia Selama ini kan Tidak Tidak maksimal Atau tidak ada Bahkan untuk Ada Cuma tidak maksimal Tergantung daerahnya Kalau saya Jadi Saya Carikan anggaran Khusus Itu untuk Untuk setiap Aspro Karena itu berkaitan dengan Pembinaan Usia dini Tadi ya Pembinaan Dan Liga Amatir Liga Amatir Iya Oh jadi nanti akan Semarak dong Pak Si seluruh Harus Harus semarak Dulu kan begitu Zaman saya kan begitu Dimana-mana itu ada Kompetisi Ada swasta yang Laksanakan harus Gandeng sama Aspro Dia harus Buat dengan tangan Tidak boleh jalan sendiri Iya Betul Oke Nah selanjutnya Pertanyaan dari Pak Lukman Di Jakarta Pak Nyalah yang terpenting Adalah komitmen Bapak Untuk tidak menggunakan Tidak menggunakan Naturalisasi Tadi sudah dibahas Karena Indonesia terdiri Dari banyak Kepulauan yang Mereka punya talent Luar biasa Kemudian Piala Dunia U20 Nah ini juga tadi Sudah dijawab ya Apakah dikaitkan dengan Pencalonan Pak Nyalah Tadi sudah dijawab Tidak akan Cewe-cewe ke sana Kemudian yang lain Pengelolaan kelompok Usia muda Tadi juga sudah Disampaikan oleh Pak Nyalah Nanti akan Diserahkan ke Masing-masing Bank Prof Kira-kira begitu ya Pak Nyalah ya Iya Nah Pak Nyalah yang Yang lain misalnya Pak Nyalah terkait dengan Idealisme Pak Nyalah Untuk pengelolaan PSSI Supaya Kita itu bisa Bisa berprestasi Pak Paling tidak di Di Asia Tenggara ini Kalau memang kita tidak bisa Bicara di Karena prosesnya kan Cukup panjang ya Pak Nyalah ya Jadi yang pasti itu Kita harus jaga Kompetisinya Kompetisi itu Harus sehat Supaya apa Supaya Permainan-permainan Kotornya Mafia ini Tidak ada Seperti Medfixing Kemudian Atur melalui Wasit Ini harus Sudah ada Itu kuncinya Disitu aja Kalau kompetisinya Sehat Insya Allah Kita Timnas kita Bisa Bagus Dan saya Saya sudah punya pengalaman Untuk itu Dan Nanti target saya ini Di tahun 2023 Kita itu harus mendapatkan Medan Rimas 2023 ya Untuk SEA Games ya Insya Allah Kemudian di Tahun 2024 2025 Itu Insya Allah Kita sudah bisa Juara air Untuk yang senior Dan Timnas Apa Timnas untuk Pihara dunia Ya kita Harapkan Lores di Putaran Kedua Pelatihnya masih yang sama Atau gantip Kita lihat Kalau memang Kan kontrak ini Sampai tahun 2023 Akhir ya Iya Kalau dia Berprestasi Ya Kita Terus lanjut Ketua kontraknya Kalau Tidak Kita Apa kata Esko nanti Esko Kita lihat Tapi kira-kira Pak Nyalah Sudah punya pandangan Kira-kira Pelatih yang cocok Untuk Timnas kita itu Dari mana Asia Eropa Atau Orang Indonesia sendiri Misalnya Saya lebih senang Pelatih itu dari lokal Dari lokal Iya Kenapa Pak Kenapa tidak Kita harus yakin Sama orang kita sendiri Masa kita harus Yakin sama orang luar Iya Ini kandung lokal Itu buktinya Dasabri bisa Iya Iya kan Rahmat Darmawan bisa Bima Sakti juga bisa Bima Sakti juga bisa Banyak yang bisa Kenapa harus dari luar Ini kan tergantung nasib Bola itu bulat Bukan karena pelatih Nasibnya kalau bagus Nah Jadi Kalau soal pelatih Itu kan soal Garis Apa ya Tangan dingin Mengelola Nanti Pak Nyalah Kira-kira akan bawa Orang-orang baru Ke PSSI Kalau terpilih ya Akan bawa orang-orang baru Ke PSSI Atau orang-orang lama Pak Yang tadi Pak Nyalah sebut Sudah banyak Berkontaminasi juga Orang baru yang PSSI itu Orang baru yang Pekerja Pekerja Atau SKO Kalau SKO itu kan tergantung Dari para voter Makanya saya selalu Kemandangkan kepada Para voter Jangan sekali-sekali Milih orang-orang yang Terlibat di Mafia Bola Iya Karena Kan para voter ini Sudah pengalaman Pengalaman di Dolimi sama Mereka-mereka ini kan Jadi sudah tahu Siapa yang kurang ajar ini Siapa yang Tau dia Ya jangan dipilih lagi Meskipun Kemarin kumpul-kumpul Iya meskipun kumpul-kumpul Ambil aja duitnya Gak usah kerja Tapi Pak Nyalah Komunikasi tetap Jali terus dengan mereka Dengan mereka siapa? Iya yang Foter Kalau voter Kalau sama orang-orang ini Saya gak mau Ada apa saya kumpul Sama maling Gak mau saya Kalau sama voter Saya komunikasi Jadi dipastikan Tim yang ada di Pak Nyalah ini Orang-orang yang akan Dibawa Betul-betul Harus bersih Iya Karena saya pasti Saya endorse Saya sampaikan Kalau mereka masih Mau sama orang yang kotor Berarti Voternya gak benar Kalau voternya Memang mau benar Ya Dia pasti cari orang benar Kan Itu aja Ukurannya gitu aja Oke Pak terakhir Pak Ini pakai baju Berani bangkit Itu apa Pak Filosofi yang ingin Pak Nyalah sampaikan Berani bangkit Bangkit Ini kan sudah Kita ini sudah terpuruk Gak karuan Bangsa kita ini Sudah Lemah Makanya kita harus Berani bangkit Berani ngelawan Jangan main-main Jangan mau ditekan Berani kita Berani ngelawan Berani ngelawan Jangan mau ditakut-takutin Iya Oke Baik Dan pendengar Sepertinya tadi Dengan Pak Lanyalah Mabut Mataliti Ketua DPD Yang sekarang Siap fight Menuju PSSI 1 Kira-kira begitu Pak Nyalah ya Semoga sukses Terima kasih Terima kasih Sehat selalu Pak Nyalah ya Pendengar Sampai jumpa Pada Power of Request Senin Pekan depan Saya Swilio Sampai jumpa Sampai jumpa